Meski di awal kemerdekaan dalam rentan waktu 1948 hingga 1965 terjadi pergolakan dan pertumpahan darah seperti peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan juga sistem pemerintahan. Namun, kita dapat mengambil berbagai hikmah yang dapat kita pelajari di dalamnya. Salah satu hikmah diantaranya kita dapat belajar dari para pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan bangsa dengan tidak hanya menggunakan senjata, namun juga melalui karya berupa seni, tulisan, musik, sastra, atau ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi KD 3.2 tentang tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa pada masa 1948 hingga 1965. Di awal video pembelajaran ini, ibu sudah menyampaikan gambaran yang terjadi dalam kurun waktu 1948 sampai 1965 yang disebabkan oleh proses disintegrasi yang tentunya akibatnya sangat merugikan baik jiwa, fisik, materi, psikis, dan penderitaan rakyat. Tentu, dalam proses pembelajaran sejarah ini, kita harus mengambil suatu hikmah di mana disintegrasi adalah ancaman bagi suatu bangsa. Sehingga kita harus tetap mempertahankan integrasi yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan nasional. Upaya mempertahankan integrasi bangsa, yang pertama pentingnya menjaga persatuan dalam kemajemukan, kedua menciptakan kerukunan, tiga mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, empat memajukan negara, lima mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi, dan yang terakhir adalah memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Tokoh teladan pertama, yaitu berasal dari Papua, Franz Keisepo, merupakan penggagas Partai Indonesia Merdeka pada tahun 1946, kemudian mengganti nama Papua dan Nederland New Guinea menjadi Irian, yang artinya ikut Republik Indonesia Anti-Netherland, yang ketiga adalah merancang perlawanan rakyat biak. Kedua, masih berasal dari Papua, yaitu Siras Papare, membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada tahun 1945, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau PKII, menirikan batan perjuangan Irian di Yogyakarta pada tahun 1949. Tokoh pemersatu ketiga yang berasal dari Papua adalah Martin Indei. Beliau merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka atau PIM, kemudian memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku. Keteladanan dari tokoh pahlawan bangsa yang berikutnya adalah Raja Pemersatu. Yang pertama digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, di awal kemerdekaan beliau langsung menyatakan bahwasannya keseluruhan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Kemudian yang kedua memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan yang terjadi tahun 1946. Yang kedua, Sultan Syarif Kasim II menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia, kemudian menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia, dan mengajak Raja-Raja di Sumatera Timur untuk memihak dan mengakui Republik Indonesia. Keteladanan tokoh bangsa, pejuang perempuan, Opu Dain Risaju. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan, bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia, dan menjadi ketua pada tahun 1930 di Palopo. Aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda dan turut terlibat dalam pertempuran dengan Belanda pada awal kemerdekaan. Keteladanan tokoh bangsa, pejuang seni. Ismail Marzuki, beliau merupakan pencipta lagu-lagu bernuansa perjuangan. Beliau juga mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia melalui lagu-lagu ciptaannya. Muhammad Yamin berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra, dan menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Keteladanan tokoh bangsa yang berikutnya adalah pejuang pemberontakan. Pertama ada Abdul Haris Nasution, yang merupakan pemimpin Divisi Siliwangi dan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan Menteri Keamanan Nasional. Kedua, Ahmad Yani, merupakan penumpas DITII dan PRRI dan menjadi salah satu korban peristiwa G30S-PKI. M.T. Hariono, menolak rencana PKI membentuk Angkatan Kelima dan menjadi korban dalam peristiwa G30S-PKI tahun 1965. Selamat Tia Di, merupakan Kepala Komando Peristiwa Perlawanan di Surakarta. Beliau juga terlibat dalam penumpasan DITII Jawa Barat dan RMS di Maluku. Keteladanan tokoh bangsa, pemikir bangsa Muhammad Hatta. Beliau berpendapat bahwa rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga dapat ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Beliau juga memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional hingga kemerdekaan. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!